recording oke oke tes tes oke halo guys disini gue akan ngebahas terkait heading ya buat kalian yang belum tau heading itu apa heading itu bahasa lainnya itu judul judul kalau kalian buat artikel penulisan baik kalian bikin artikel di apa ya di blogger di WordPress atau kalian buat artikel di Word Microsoft Word itu kalian pasti pernah lihat yang namanya heading gitu jadi heading itu apa sih nah heading itu elemen penting dari situs web ya kalau di web sendiri misalnya misalnya blogger pakai blogspot itu kan ada tema tuh nah di tema itu dari kode HTML nya mereka pakai yang namanya juga heading terus ya untuk heading untuk strukturnya kan terus kalau kalian pakai Microsoft Word kalian misalnya bikin artikel ilmiah pokoknya bikin artikel kalian wajib juga yang namanya pakai heading kenapa sih kok wajib pakai heading heading nah oke gue akan restart disini adalah ilustrasi heading jadi ada heading 1 heading 2 jadi ini apa ya ini judul utama ya ini judul utama jadi di judul utama ini akan ngebahas lagi dua topik atau subjudul ada subheading kan ada H2 ini turunan dari heading 1 atau turunan dari topik utama ada heading 2 disini kan terus dari heading 2 itu kalau kita ada lagi tentang pembahasan turunan kita turunkan lagi jadi heading 3 kita jelasin dalam sebuah paragraf kalau di dari heading atau judul yang ketiga ini masih ada poinnya lagi turun lagi ke heading keempat itulah maksudnya secara hierarki atau tersusun tersusun secara rapi lagi jadi ada topik paling utama topik utama terus topik turunan topik turunan turunan sampai turunan yang keberapa jadi itu harus urut gitu ya fungsinya apa sih ya untuk memudahkan kita para pembaca gitu yang para pengguna yang mengakses baik pembaca ya maksudnya pembaca artikel atau yang mengakses artikel di website atau blog nah tujuan lainnya itu apa selain memudahkan ya ini memudahkan akses lagi-lagi memudahkan gitu kita kita dibuat apa ya dibuat simple untuk membuat daftar isi atau table of content biasanya kalau di WordPress mereka ada ada blok khusus buat bikin table of content nah kalau kita pakai heading kalau kita pakai heading struktur heading ini ketika kita pilih blok table of content langsung otomatis mengidentifikasi mengidentifikasi heading-heading yang telah kita bikin gitu gampang banget kalau di WordPress kalau kalian di mana kalau kalian di blogger blogspot nah itu tergantung dari tema yang kalian buat biasanya ada script yang sudah dimasukkan untuk membuat table of content otomatis kalau nggak ada ya kalian bisa buat secara manual gitu oke ini contohnya ya ini berarti ini heading 2 ini pasti heading 2 heading 2 heading 2 ini heading 3 terus heading satunya mana heading satunya ya kita masukin ini ini yang pasti ini heading 2 biasanya disini ada ya aturannya disini ini ada ada heading 1 gitu sebagai topik utamanya oke ini cuma contoh aja ya mungkin dari sini kan kita bisa lihat nih bahwa fungsi heading menyusun konten dan teks secara tersusun dan secara herakit oke betul memang betul jadi membuat kita lebih enak lah bacanya kan nggak semua orang misalnya nih eh aku aku nggak butuh penjelasan dari relevan objektif dan aspek of optimisinya gitu kan aku membaca ini use of image SEO gitu ya kita tinggal ngeklik ini nggak usah scroll-scroll lamaan gitu nanti langsung mau otomatis ke direct langsung ya ke direct langsung ke point keempat ini gitu itu fungsinya table of content gitu kan memudahkan aksebilitas pengguna pembaca gitu nah karena itu heading di Google apa sih kaitannya heading sama Google mesin pencari gitu kan jadi Google juga itu menyarankan kalau ya kita kalau mau buat artikel yang yang lebih bagus kita harus pakai yang namanya memperhatikan struktur heading nah ini adalah untuk mendapatkan ringkasan konten jadi Google juga melakukan crawl pada artikel kita untuk melihat ringkasan konten dan fungsinya untuk menilai bobot masing-masing topik bobot yang gimana sih jadikan kalau kalian buat yang namanya heading atau judul itu biasanya pakai yang namanya kata kunci gitu nah di dari kata kunci itu Google akan menilai bobot dari kata kunci yang kalian gunakan gitu jadi penting banget kalian untuk memperhatikan yang namanya struktur heading jadi jangan asal yang namanya nulis artikel formatnya paragraf semuanya gitu atau kalian menggunakan cara manual gitu ya ini kan terlihat bagus cara manual maksudnya gini kalian bikin paragraf misalnya kayak gini cara manual yang aku maksudkan adalah membesarkan ukuran kalian bold ya udah bentuknya sudah sama kayak heading gitu bentuknya sama kayak heading tapi itu enggak akan berfungsi gitu meski iya Google gak akan mengidentifikasi itu kalau itu heading karena dalam HTML ya ini kalau di internet ya di blog atau di wordpress kan yang pakai yang namanya format HTML kan kalau kita pakai bold kita besarkan ininya font size-nya kita nggak akan kedeteksi kenapa karena di dalam dalam HTML punya kode khusus ini kodenya nih kodenya h1 kode h1 gitu nih ini bentuk contoh HTMLnya ya ada h1 ini teksnya Hai itu formatnya 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 h1 berarti heading 1 kalau ini h2 dan ini h2 berarti heading 2 kayak gitu kalau kalian pakai bold oh sorry kalau kalian pakai bold dan memperbesar ukuran font ya ini nggak ada gitu jadi yang di identifikasi dari Google itu cara mengidentifikasinya Google adalah membaca kode ini gitu lah ya simpelnya kayak gitu ya sederhananya yang mudah dipahami kayak gitu terus heading 1 dalam sebuah artikel tuh biasanya kita pakai heading 1 itu cuma satu ya dalam satu halaman seperti blog idealnya memiliki satu heading hanya punya satu heading yang formatnya heading 1 itu kenapa gitu kenapa ya ini kalau kita bahas kalau kita membahas terkait blog atau artikel yang kita buatkan biasanya kita terfokus sama satu kata kunci utama dan kata kunci utama itu kita jadikan heading jadikan judul jadikan judul utama dan kemudian ada kata kunci turunan kata kunci turunan yang akan jadikan heading heading turunannya juga gitu jadi pembahasannya itu dalam satu topik yang lebih dalam gitu jadi kalau kalian skripsi atau penulisan ilmiah kan biasanya ada ada judul-judul ada bab-bab gitu ini nggak pakai bab-bab kalau di sebuah artikel mungkin kalian paham disini ya maksudnya ya bahasan kalau dalam skripsi atau jurnal kan lebih lebih luas gitu itu nggak seperti artikel yang bahasanya lebih lebih mendalam dan hanya satu topik utama yang dipakai ya kemudian heading harus ringkas seluruh isi konten keseluruhan halaman ya heading itu harus meringkas seluruh konten isi halaman heading 1 namanya aja udah judul utama gitu yang isinya kata kunci utama yang harus meringkas seluruh halaman yang berisi kata kunci SEO yang paling tepat nah contohnya gini nih nah ya oke nah ini oke sorry guys berisik tapi disini aku ada buat contohnya ini adalah heading 1 10 daftar tanaman hias yang mudah dirawat ini adalah ada kata kuncinya dan ini yang jadi aku jadikan heading 1 ya di dalam 10 daftar tanaman hias yang mudah dirawat aku bagi topiknya jadi tanaman hias indoor yang mudah dirawat dan tanaman hias outdoor yang mudah dirawat nah ini heading 2 coba ya kita lihat ini heading 2 nih ini juga heading 2 ini juga heading 2 ini juga heading 2 maksudnya heading 2 dan ini nanti di tanaman hias indoor akan ada nama-nama tanaman hiasnya bisa aku jadiin heading 3 atau poin-poin seperti ini gitu ya itu gak masalah nah kayak gitu kayak gitu kayak gitu lah maksudnya yang penerapan heading 1 heading 2 dan heading 3 gitu dan untuk penerapan paragrafnya paragraf itu bebas paragraf bisa kamu taruh di misalnya ini paragraf ya ini paragraf penjelasan kamu taruh di antara heading 1 sama heading 2 atau kamu taruh di setelah heading 2 atau kamu masukkan sini paragraf itu sifatnya bebas kamu bisa masukkan kemana-mana oke semoga kalian paham dari contoh itu membuat heading itu berapa sih berapa karakter berapa panjangnya sebenarnya kalau aku lihat dari artikel-artikel yang para-para penulis yang udah apa ya yang udah expert biasanya mereka pakai antara 40-80 karakter gitu misalnya ini 10 tanaman hias yang udah dirawat atau berikut 2 jenis tanaman hias yang dapat yang dapat mengurangi stress kenapa mengurangi menurunkan ya ya pokoknya gitu lah ya yang dapat membantu mengurangi stress gitu kan ya sekitaran 40-70 karakter ya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek gitu dan aku akan membahas tentang kesalahan yang sering dibuat mungkin malah para pemula aku juga pemula sih ya kesalahan yang dibuat mungkin kadang kita ingin mengucapkan selamat selamat datang di blog kami semoga kalian membaca semuanya padahal gak membaca semuanya padahal ya misalnya selamat datang menggunakan judul yang sama untuk beberapa halaman misalnya nama perusahaan jadi jangan sampai dilakuin ya pokoknya heading 1 itu hanya 1 yaitu judul utama kecuali kalau kalau kalian mau ada topik turunannya kalian pakai heading 2 topik turunannya ada 3 berarti heading 2 nya ada 3 kayak gitu dan harus urut heading tidak boleh acak harus berurutan antara heading 1 2 2 3 jadi kalian gak bisa lompat antara heading 1 langsung ke heading 3 heading 2 langsung ke heading 4 atau heading 4 heading 3 heading 2 heading 1 itu gak boleh jadi harus 1 2 3 4 kayak gitu aduh sorry guys berisik ada bocah gitu ya semoga suaranya kedengeran masih jelas oke masih start rekodasi bagus ah takut aja kan lagi ngerekam gini ternyata sudah selesai gitu oke coba kita lihat dari artikel-artikel orang lain oke misalnya ini ya tempat tanaman hias yang paling sehat terbaik dalam ruangan nah ini heading 1 sudah pasti judul utama itu heading 1 nah ini ini mereka pakai point pakai number nah jadi itu gak pakai heading kalau heading 1 ya heading 1 aja nggak apa-apa sih tapi jangan sampai heading 1 3 gitu oke coba kalau kita cari artikel yang lain ya misal coba kita cari disini aduh keren Apple mengecewakan Ralesan ini heading 1 sama nih mereka pakai point juga 1 2 2 3 4 ini kan ya pokoknya kayak gitu intinya intinya jangan sampai ini ter terlongkap harusnya urut gitu oke kalau dilihat dari artikel aku nih misalnya 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 nih udah real aku di postingan yang ini 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 nah disini hal dasar dalam membangun personal branding di social media ini otomatis heading 1 karena udah bawa template jadi ketika di body ini aku pakainya heading 2 heading 3 4 kayak gitu ini aku pakai heading 2 aduh salah lagi ini heading 2 oke coba kita lihat disini kita lihat tampilan HTML ya kita cari H2 H2 oke kadang memang nggak H2 H2 H3 nah H3 apa itu personal branding nah jadi dia pakai format H3 gue nggak tahu kenapa cuman ini kayaknya udah bawaan dari template ya ini kalau pakai format H2 ya bisa bisa juga kita ubah disini jadi H2 tuh kan coba kita lihat maksudnya ke judul nah tapi ketika gue pakai format judul ini di apa ya di tools yang biasanya gue pakai untuk ngecek struktur artikelnya itu ada peringatan tentang heading gitu jadi maka dari itu gue pakai ini sud judul gitu lah ya susah-susah gampang ya makanya selain memperhatikan formatnya ini dengan baik kalian juga harus pahami dulu skema dari tema yang kalian pakai gitu banyak-banyak yang riset kalau gue pakai judul apa format judul ini apakah ada warning atau tidak atau kalau nggak ada berarti pakai format judul ini bisa gitu oke bahwa ingat nih disini dalam halaman blog idealnya memiliki heading 1 ketika gue pakai judul ini warning warningnya apa terlalu banyak menggunakan heading 1 makanya gue pakai sub judul gitu meski disini tulisannya jadi heading 3 gitu kan it's okay yang penting nggak ada warning mungkin ini ruang yang bisa gue sharing ke kalian semoga video ini bermanfaat lah bagi kalian bahwa ada beberapa blogger-blogger yang gue lihat memang masih cuek bebek terkait heading ya gue nggak tahu dia pemula atau memang hanya mengumpulkan artikel dulu kan biasanya ada tuh blogger yang memang ya udah gue yang penting posting dia hari dulu nanti gue perbaikin kalau sudah dapat traffic kayak gitu kan ada juga blogger kayak gitu ada juga blogger yang ya udah nggak gue sekalian gue nggak mau kerja 2 kali kan jadi kalau memang dia mereka atau kalian belum tahu pentingnya heading jadi disini gue nge-share bahwa pentingnya heading ini penting banget Google menyarankan untuk menggunakan heading karena Google sendiri nge-serve nge-crawl artikel kalian apakah artikel ini punya kalian bagus atau tidak melihat dari headingnya oke kita review ulang ya bahwa Google melihat ringkasan halaman kalian kata kunci yang kalian pakai di heading itu dinilai sama Google terus dengan adanya heading kalian akan dipermudah dalam membuat table of content dan lagi-lagi table of content ini fungsinya untuk aksesabilitas semakin aksesabilitas artikel kalian semakin baik performance di blog kamu akan lebih baik gitu itu mesin mencari juga mempertimbangkan hal itu jadi kalian memang harus benar-benar serius soal heading kemudian jangan sampai kalian bikin heading yang acak jangan bikin heading yang terlalu panjang atau terlalu pendek manfaatkanlah ya dari 40 sampai 80 karakter itu yang diisi dengan kata kunci-kata kunci yang membangun artikel kalian kayak gitu oke semoga video ini membantu kalian untuk memahami heading jangan sampai kalian salah menilai bahwa heading ini kan cuma untuk tampilan no no jadi heading ini penting buat performance artikel blog kalian oke sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati